Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai salam kenal sahabat-sahabat Hai nama saya tangkapi saya disini akan mencoba menerangkan tentang tab hai 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 hal Hai minfar jilmarati ala sabi li siha Hai head adalah Hai darah yang keluar dari kemaluan wanita atau otot tangkal rahim karena pembawaan artinya bukan karena sakit atau melahirkan Hai serta keluarnya di usia head Hai yakni minimal usia sembilan tahun kurang 15 hari 23 jam 59 menit 59 detik itu usia head ya Hai wama tunahu fahwa damu fasadin Hai sedangkan darah yang keluar di selain masa-masa head adalah darah fasad adalah rusak kemudian ada pertanyaan gini Hai apakah orang hamil orang hamil itu head atau menstruasi hai 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 nah jawabannya itu ulama berbeda pendapat dalam menanggapi hal ini ada dua pendapat Hai yang pertama menurut kol asoh dari kalangan syafiaya dan maligiah darah yang ia keluarkan dihukumi darah hati jika memenuhi kriteria darah Hai jika memenuhi kriteria darah Hai nanti di belakang juga akan saya terangkan tentang kriteria darah bisa dinamakan darah Hai pendapat yang kedua menurut muko bilul asoh Hai terus sekarang membahas tentang usia head Hai darah yang keluar dari rahim wanita bisa dikategorikan darah hati jika keluar di usia head Hai sehingga jika keluarnya darah sebelum usianya maka statusnya bukan daerah head namun daerah pasar atau darah rusak nah sekarang eh saya perinci Hai tentang usia head Hai usai usia head kalau kita memakai kalender Hai tahun kemariah satu tahun kemariah itu kan kemariah itu hijriah ya ya satu tahun kemariah atau hijriah itu adalah 354 hari lebih 8 jam lebih 48 menit itu kalau satu tahun kemariah Hai nah sekarang kalau satu tahun samsyiah atau masehi itu adalah 300-365 hari lebih 5 jam lebih 49 menit Hai usia head Hai kalau kita memakai satu tahun kalender komariah atau hijriah Hai lah kalau kita memakai satu tahun kemariah atau hijriah Hai lah kalau kita kita memakai satu tahun samsyiah atau masehi itu Hai kurang lebih Hai usia head itu adalah 3285 hari lebih 5 jam 8 menit Hai jika seorang wanita mengeluarkan darah sebagian di usia head telah berusia 3.174 hari 3.174 hari Hai dan sebagian di usia sebelumnya maka darah yang ia keluarkan di usia head dihukumi Hai sedangkan darah Hai sebelumnya dihukumi darah istihano ini saya beri contoh Hai seorang wanita mengeluarkan darah mengeluarkan darah ketika ia berusia 3.170 sampai 3.180 hari maka hukumnya darah yang keluar mulai 3.170 sampai 3.174 adalah darah istihano Hai sedangkan darah yang keluar berikutnya adalah darah Hai status darah yang kurang dari 24 jam Hai jika wanita mengeluarkan darah kurang dari 24 jam maka status Hai dan bukan juga e- Bright the�om sebuah khusus Hai dan bukan juga darah istihano itu kalau seorang wanita mengeluarkan darah kurang dari 24 jam Hai namun sebenarnya Hai konsekuensi darah istihano dan darah Fasad adalah sama Sehingga dalam permasalahan seperti ini Hanyalah hilang lagi Jadi cuman perbedaan Perdebatan Tentang lahat saja Masalah darah Fasad Dan darah istihano Terus kita membahas Kewajiban wanita Di saat mengeluarkan darah Di usia head Jika wanita di usia yang Memungkinkan head Mengeluarkan darah Maka Ia harus menjalani Apa yang semestinya Dijalani orang head Di antaranya Seperti meninggalkan sholat Keharaman Bagi suami untuk Menjatuhkan talak Ini bagi para suami ya Kalau mau mentalak istrinya Itu jangan pas head Karena itu hukumnya haram Kalau haram otomatis Talak tidak Jatuh talak Ya demikian Membahas tentang Head dan Usia head Nanti Di part kedua Saya Akan Membahas tentang Siapa saja Yang Makhluk-makhluk Yang Mengalami head Dan warna-warna Sifat darah juga Tunggu ya Sahabat-sahabat Cukup sekian Untuk hari ini Ihbinas surat Al-mustaqim Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati